Intro Menjelang mudik lebaran, petugas gabungan dari Satuan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan di Garut, Jawa Barat melakukan pemeriksaan armanda bus antar kota antar provinsi atau AKAP, pemeriksaan kendaraan dan kelengkapan surat-surat dilakukan guna mengetahui kesiapan pengusaha otobus dalam mengangkut pemudik mendatang. Dalam pemeriksaan kendaraan ini, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satu Lantas Polres Garut mendatangi langsung pengusaha otobus untuk memeriksa uji kelayakan fungsi kendaraan bus yang akan dijadikan angkutan lebaran. Satu persatu bus yang terparkir di garasi diperiksa oleh petugas, mulai dari pengecekan surat-surat kendaraan, termasuk masa berlaku kendaraan, juga pengecekan fungsi dari bagian-bagian kendaraan seperti memeriksa rem, lampu klakson, perseneling, ban, hingga weaver mobil. Uji kendaraan dilakukan untuk menjamin keamanan termasuk kenyamanan penumpang yang hendak melakukan pulang kampung atau liburan lebaran. Mulai dari pengecekan surat-surat kelengkapan kendaraan, baik itu SNK, uji surat-surat kelayakan, serta surat izin mengundi dari pengendara. Jadi kegiatan kanceng ini dilakukan untuk kita persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik lebaran 2024, dimana yang utamanya adalah untuk penyamanan dan keselamatan para pengecekan yang akan menggunakan layanan dari pulang pengecekan. Jadi untuk dari remnya, dari segi, apa itu itu? Kalau entahkan kendaraan, lampu-lampu kita juga cek, ban seluruhnya kita laksanakan pengecekan, dan hasilnya sedang memenuhi lain kegiatan ramcek. Yang selanjutnya ada kegiatan kita pengecekan suara ya, suara klakson, dimana yang sekarang terkenal itu dengan sebutan terolet ya, dimana masyarakat baik anak kecil, biasanya banyak anak kecil dan orang dewas aku sekalian, menunggu adanya bis terolet ini. Nah kita juga tadi sempat mengecek untuk ini, karena sesuai dengan, kalau dari bisup ada ketentuannya apa ya? Sesuai, standar semuanya untuk kelaksonan. Nah yang kita himpau di sini adalah kelakson terolet ya, karena yang pertamanya, kelakson terolet itu bisa mengganggu konsentrasi bagi pengguna kendaraan yang lainnya. Yang keduanya dari segi keamanan, anak-anak kecil yang mereka berdiri di pinggir jalan itu, kalau misalkan bis ukurannya besar, anak kecil kan kalau misalkan di bawah di sini itu tidak kelihatan. Jadi, riskan sekali dari segi keselamatan, dan sebab itu kita dari posisi yang menghimbau kepada seluruh pengurus bis, baik itu bis kendaraan umum, ataupun dari pariwisata juga, kami himpau untuk tidak menggunakan kelaksonan. Sesuai dengan undang-undangnya di pasal 285 ayat 2, menyebutkan kalau tidak sesuai dengan standarnya, maka bisa dilakukan pengendaraan-pengendaraan itu. Kanit Kapsel Lantas Polres Garut, Ibda Marlina mengatakan pengecekan kendaraan ini dilakukan agar bus beserta awak bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki musimu di kelebaran. Serta tentunya supaya penumpang nyaman dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!